Intro Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga saya temui anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Intro Berbicara soal kesehatan, maka olahraga adalah merupakan hal yang wajib dilakukan agar badan kita selalu sehat dan bugar, selain menjaga pola makan dan istirahat tentunya. Dan seperti yang terlihat dalam video, ini adalah salah satu olahraga yang sangat digemari, bahkan paling dicari saat ini. Bukan hanya karena gerakannya yang mudah dilakukan, tetapi juga karena bisa menyembuhkan segala penyakit. Intro Ya, nama olahraga ini adalah olahraga hidup baru atau yang disingkat Orhiba. Olahraga hidup baru ini adalah olahraga asli Indonesia yang diciptakan oleh Bapak Urbano Statu Sayrang yang tinggal di Wong Serjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Singkat ceritanya adalah pada tanggal 8 Agustus 1941 dalam situasi dunia sedang kacau di landa peperangan, Bapak UTS atau Urbano Statu Sayrang mendapat percikan ilham yang beliau yakini merupakan pertunjuk dari Yang Maha Esa, bahwa untuk memperbaiki mutu hidup lahir dan batin masyarakat manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap individu harus mulai dengan memperbaiki diri sendiri, dan untuk itu perlu menjalankan olahraga hidup yang kemudian berkembang menjadi olahraga hidup baru. Mula-mula Orhiba atau olahraga hidup baru diajarkan kepada keluarga sendiri dan orang-orang dekat di sekitar Wong Serjo, Banyuwangi, Sampai kemudian tahun 1957 mulai berkembang, mengajak orang terpelajar dan terkemuka di berbagai kota besar termasuk Bali. Dengan semakin berkembangnya Orhiba di Banyuwangi, maka sampailah beritanya kepada Presiden Bung Karno saat itu. Dan tahun 1960, Soekarno pun memerintahkan Raden Syed Sukanto untuk menyelidikinya karena tidak lazim. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Jenderal Raden Syed Sukanto, Kapolri pertama malah ikut menekuni Orhiba, bahkan ikut menyebar luaskannya ke seluruh pelosok Indonesia. Dan beliau tertarik menekuni Orhiba olahraga hidup baru karena mempunyai tujuan membebaskan manusia dari segala gangguan fisik dan mental. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!